Jelang hari kebangsaan Tiongkok tanggal 1 Oktober mendatang, Pusat Pelestarian Panda Raksasa di Jemtu, Provinsi Sichuan, memamerkan 13 anak panda raksasa yang lucu dan mengemaskan. 13 bayi panda raksasa ini dipamerkan di depan media. Menurut pihak pengelola pelestarian panda raksasa, 15 bayi panda lahir di tempat mereka, termasuk 4 pasang anak panda kembar. Dan kondisi bayi panda raksasa ini dalam keadaan sehat. Panda raksasa sendiri termasuk hewan langka di dunia yang terancam punah, dan Tiongkok adalah negara asal dari hewan langka ini.